Rizky Febian menjadi headline pada beberapa pemberitaan nasional pada hari ini 16 Maret 2022. Rizky Febian diperiksa menjadi trending di Google pencarian, namanya menjadi topik utama di mesin pencarian Google. Diketahui, Rizky Febian diperiksa selama 3,5 jam dengan 19 pertanyaan oleh aparat hukum terkait uang ratusan juta. Jika sudah menjawab pertanyaan dengan baik bersama Rizky, semua dijawab dengan baik. Terkait materi tidak bisa disampaikan karena terkait penyidikan. Total 19 pertanyaan ujar kuasa hukum Rizky Febian Ahmad Ramsi kepada wartawan Rabu 16 Maret 2022. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, Rizky mengatakan dirinya berupaya untuk kooperatif terhadap penyidik dengan memenuhi panggilan. Saya sebagai masyarakat yang baik, ketika ada panggilan seperti ini harus tetap kooperatif dan mengikuti. Tutur Rizky Febian kepada wartawan. Pelantun lagu Kesempurnaan Cinta ini mengaku ditanya 19 pertanyaan. Namun dia tak menerankan secara rinci mengenai materi apa yang digali oleh penyidik. Yang terpenting saya diberikan 19 pertanyaan. Saya mencoba untuk jujur apapun itu, kami serahkan semuanya kepada yang di atas. Untuk update informasi selengkapnya, silakan teman-teman buka di beberapa situs pencarian di Google atau sejenisnya. Bagi para idola iki, mohon doanya ya. Semoga semua secepatnya teratasi. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja selitana air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih.